Halo guys, selamat datang kembali di video Witcher 3 Nessie Tadinya Nessie mau kasih kalian review Blood and Wine Nessie sih Tapi karena belum bisa jadi Kali ini Nessie akan nyambung video romance Nessie yang kemarin-marin itu aja Kalau kemarin itu cuma di base game-nya aja Kali ini akan Nessie kasih lihat gimana cara kalian bisa romance 2 wanita yang ada di DLC-nya Heart of Stone dan juga Blood and Wine Yaitu Shani dan juga Shanna Namanya mirip-mirip ya guys Jadi kayak orang kembar Baiklah, segera langsung kita mulai aja Dan sebelum mulai jangan lupa juga subscribe Kalau kalian mau konten-konten RPG atau konten Witcher 3 dari Nessie terus seperti ini Oke deh, yuk kita mulai aja Pertama yang akan Nessie bahas adalah Shani dulu ya guys Jadi di DLC-nya Heart of Stone itu Kalian bakal ketemu dengan Shani Yang merupakan teman lamanya Dandelion dan Geralt juga Kalau kalian mau tahu cerita tentang Shani kalian juga bisa lihat di review Heart of Stone Nessie yang ada di video atas ini ya guys Nah jadi di Heart of Stone ini tuh Geralt ketemu sama Shani ketika Geralt-nya itu lagi disuruh Olgert untuk menyelidiki gangguan monster yang ada di sewar-nya Oxenford Nah setelah itu kalian akan selesai menyelidiki dan menuntaskan semuanya Dan Shani setelahnya akan berpisah dengan Geralt dulu Sampai nanti Olgert-nya bakal ngasih tau Geralt tentang keinginan pertamanya Keinginan pertamanya ini adalah untuk memberi saudaranya momen waktu yang sangat membahagiakan Dimana saudaranya ini ternyata udah mati gitu ya guys jadi hantu Yang mana kemudian harus ngerasukin Geralt kalau mau si hantunya ini bisa ngerasain momen yang bahagia gitu ya guys Dan disinilah dimulai misi yang berjudul A Dead Man's Party Dimana kalian akan bisa mulai meromen Shani di pestanya temannya Shani Karena Shani-nya itu ceritanya lagi jadi braidsmith ya guys Nah disini jadinya Nessie akan kasih lihat kalian bisa ngapain aja di pestanya ini Tapi sejujurnya sih kalau misalkan gak semuanya kalian lakuin itu juga gak apa-apa ya guys Jadi kalian masih tetap bisa ngeromen Shani-nya nantinya Tapi kalau kalian mau dapet achievement Sebaiknya kalian ikutin semua aktivitas-aktivitas ini tanpa terkecuali ya guys Jadi untuk awal sih pastiin kalian lakuin 6 hal opsional dulu Yang kalau misalkan kalian udah jalanin yang wajib tuh bisa-bisa yang ini tuh kelewat gitu ya guys Abis itu baru kalian bisa jalanin 4 aktivitas lain yang wajib ini Jadi untuk 6 aktivitas yang opsional itu adalah Yang pertama kalian bisa minum alkohol di depan cewek ini ya guys Jadi posisinya disini Abis itu di deket situ bakal ada satu cewek juga yang lagi duduk Dan kalian bisa godain aja cewek yang itu Nah deket dari cewek yang duduk ini bakal ada tangga ke atas dari luar ini ya guys Dimana kalian bisa naikin aja Supaya kalian bisa duduk-duduk sama Shani dan juga bisa dapetin kartu Gwen sapi di atas itu ya guys Setelah kalian duduk-duduk sama Shani kalian juga bisa jalan ke arah kolam Tapi sebelum kalian nyemprung ke kolam kalian bisa ke kirinya Dan bakal ada ibu-ibu yang lagi duduk di bawah pohon Yang kalian harus godain juga kalau kalian mau selesain semua aktivitasnya Nah setelah 4 quest opsional itu Yang 2 aktivitas opsional lainnya itu berada di dalam barnnya Jadi kemudian kalian bisa jalanin setelah Frodimir yang ngajak masuk Shani dan nari Setelah nari barulah kalian bisa mencoba nari lagi sendiri di depan panggungnya tersebut Sebagai aktivitas kelimanya Dan aktivitas opsional ke enamnya itu adalah kalian minum alkohol di depannya Dwarf yang ada di dekat panggung situ juga ya guys Kemudian sekarang Nessie akan beralih ke aktivitas yang wajibnya ya guys Jadi untuk awal-awal sih Nessie kesaranin kalian ambil aktivitas yang mencari si performer api yang kabur Itu bisa kalian jalanin dengan kalian Datingin 2 orang yang lagi kayak ribut pusing gitu Karena performer apinya itu kabur Karena dikejar anjing yang lepas gitu ya guys Padahal udah disewa gitu kan Jadi kalian ambil aja questnya dulu dari mereka Baru nanti kalau misalkan kalian mau nyari performernya itu belakangan itu masih gak apa-apa ya guys Tapi yang pastinya harus dicari performernya ya guys Kalau kalian mau selesaiin aktivitasnya Kemudian setelahnya kalian bisa juga berjalan ke arah kolam Dan mengikuti aktivitas di kolam tersebut Dimana para cewek itu akan lempar sepatu mereka ke dalam kolam Dan si cowok bakal nyelem ke dalam kolam untuk mengambil balik sepatu si cewek yang dilempar tersebut Disini bakal lucu ya guys Jadi kalau misalkan kalian mengambil semua sepatu yang berada di dalam kolam tersebut Pas kalian ngasih balik sepatu ke shiny Si shiny-nya bakal ngomong kayak begini ya guys Jadi intinya shiny-nya kayak cemburu gitu Kayak kesannya sih shiny-nya itu gak segitu spesial Tapi pada akhirnya si Geralt atau Floodemir-nya bakal kayak memulihkan percakapan dengan cepat Dan akhirnya sih shiny-nya bisa terima gitu ya guys Dan kalau kalian mau beneran khusus ambil sepatunya shiny aja bisa Yaitu yang berada di kiri sini ya guys Dan shiny-nya bakal berespon seperti ini Setelah itu aktivitas wajib ketiga adalah Kalian bisa main Gwen dengan para dwarf yang ada disini ya guys Di deketnya kolam Disini kalian terserah mau menang ataupun kalah Karena kalian gak akan dapet koleksi kartu baru apapun dari sini Tapi kalau misalkan kalian kalah Kalian bakal harus disuruh pake bando untuk selama pesta sampai midnight ya guys Dan juga kalian akan kehilangan 5% dari total duit kalian saat itu Jadi ya kalau bisa menang cobalah menang aja ya guys Walaupun kalau kalah pun tetap bakal lucu Karena bakal ada dialog-dialog tambahan yang bakal mengejek bando-nya si Geralt tersebut Dan aktivitas wajib terakhir yang keempat adalah Menggiring para babi ke dalam kandangnya ya guys Yang bakal keliatan banget kok guys Dimana ada kandang babi ini Jadi kalian tinggal ngomong aja sama orangnya disini ya guys Terus dia bakal jelasin gimana cara bertandingnya Gimana kita harus menggiring para babi ini Supaya bisa masuk ke kandangnya Disini itu setelahnya kalian bisa milih untuk pake aksi atau gak ke babinya gitu ya guys Dimana itu bakal jadi gampang banget ya guys Karena setelah di aksi itu kalian tinggal berjalan aja ke dalam kandangnya Supaya babinya itu ngikutin kalian ke dalam kandang Ya walaupun dengan memakai aksi sih Orang-orangnya itu bakal notice dan bilang Kalau si Geralt atau Vladimirnya itu curang gitu ya guys Tapi itu juga gak masalah kok Ya walaupun paling gak bisa dapet souvenir aja jadinya guys Sedangkan kalau kalian gak pake aksi Kalian bisa dapet souvenir seperti ini Walaupun ya gak terlalu guna juga gitu Nah kurang lebih itulah semua 10 aktivitas yang kalian perlu jalanin Kalau kalian mau dapetin achievement ya guys Ya walaupun dalam menjalani aktivitas ini Kalian bakal diinterupsi dengan 2 event Dimana Geralt atau Vladimirnya bakal ngajak ngomong Shani Untuk nanyain kenapa Shani itu susah banget di rayu Dan juga event dimana Vladimir itu ngajak si Shani-nya Masuk ke dalam barnnya untuk nari-nari bareng Nah untuk event yang dimana si Geralt itu mencoba ngajak ngomong Shani Dan juga mendemokan skill merayu ceweknya dia Itu kalian terserah aja mau jawab dialognya Seperti apa itu tidak masalah ya guys Dan kemudian event selanjutnya Dimana Shani ngajak Geralt masuk dan berdansa Di depan panggung itu Nah disini itu bakal ada dialog Setelah si Geraltnya mencium Shani secara impulsif Disitu sebetulnya kalian masih bisa jawab Terserah sih mau yang manapun aja itu bisa ya guys Belum berpengaruh besar terhadap romance-nya Shani Tapi kalau mau betternya sih Kalian better pilih yang ini ya guys Be upset my peach I couldn't resist I'm not upset Just Next time Don't lunge at me like that Just you Well I probably wouldn't have forced myself on you But don't get me wrong I've thought about doing just that a few times But But what? But I'm not going to talk about it with him here I can discuss it once he's gone I'll hold you to that Kemudian dari situ Kalau misalkan ada aktivitas yang kalian belum selesain Kalian bisa selesain aja Abis itu kalian bakal harus ngomong sama Gaunter Odim Yang dimana terserah kalian harus jawab apa Dan akhirnya ketika waktu sudah mencapai tengah malam Dan Flodomirnya akhirnya dijemput atau diusir pulang sama si Gaunter Odim Sehingga tinggal Geralt dan Shani Nah disinilah Shani bakal kayak sedih gitu ya guys Karena tadinya dia berharap dia bisa lebih lamaan sama Geralt Tapi dia tau sepertinya Geralt itu harus pergi dan menjalankan misi selanjutnya Nah disinilah kalian mau jawab manapun itu ujungnya sama aja Karena si Shani nya itu bakal tetep ngambek ya guys Cuma lebih enakan sih jawab yang ini ya guys Setelah inilah akhirnya si Geralt harus menghibur Shani Yang ngabur aja gitu dan sedih Dengan kita harus membawakan hal yang disukain sama Shani ini Dan hal yang bakal paling menyentuh si Shani adalah Rowan Beris Dimana sebetulnya hint tentang Rowan Beris ini udah dikasih tau dari sebelum kas ini ya guys Secara sekilas-kilas gitu ya guys Jadi kalau kalian kasih Rowan Beris Si Shani nya akan bereaksi seperti ini ya guys Kemudian kalau kalian iseng Kalian bisa juga ngasih wine ataupun meat Dan Shani nya ujungnya akan tetep mengapresiasi usahanya si Geralt Walaupun reaksinya seperti ini ya guys Setelah itu kalian bisa lanjutin cerita aja Ngikutin Shani sampai ke pinggir danau Dan akhirnya akan ada dialog penentu kalian untuk bisa romain Shani semalam aja Disini kalian bisa pilih dialog-dialog yang ini ya guys Kalau misalkan kalian mau nge-romain Shani nya So How'd it Definitely rather kiss you alone Of my own free will With me Or would you rather go back now Promised you this night Aim to keep my word Kemudian kalau misalkan kalian mau tetap setia sama Yen atau Tris Walaupun romance ini sebetulnya gak ada ngaruh-ngaruhnya ke hubungan kalian sama Yen atau Tris ya guys Tapi misalkan kalian gak mau romance Ya tinggal pilih aja dialog-dialog yang ini Walaupun si Shani nya bakal sedih banget sih kayaknya guys Honestly Completely different Better or worse Just Impossible to compare Or would you rather go back now Love to stay I would But we ought to get back to the wedding Oh yes Yes That's best Penny for your thoughts Just thinking that Friends should stay friends My feeling too I have a lot to think about Alone So I'm not going back to the wedding Not really fond of watching drunk stagger around anyway Tapi sama aja jadinya ujung-ujungnya itu Si Shani dan Geralt bakal tetap temenan aja begitu ya guys Dan sekian tips-tips dari Nessie Supaya kalian bisa meromance Shani ini Dan selanjutnya akan Nessie bahas untuk kalian yang mau meromance Shana di DLCnya Blood & Wine ya guys Dimana ini tuh bakal lebih simple lagi daripada Shani Yaitu syaratnya kalian hanya butuh pilih jalurnya pergi ke negeri dongeng di quest deket-deket terakhir yang bernama Night of Long Fangs Kemudian kalo kalian udah masuk ke dalam dunia fairy tale atau cerita dongengnya itu Kalian bisa ikutin aja ceritanya terus Ya kalo bisa kalian bisa menjawab dengan sifat yang baik dialog-dialognya tersebut Tapi kalo pun nggak itu juga nggak apa-apa ya guys Masih bisa ngeromance Jadi kalian ikutin aja ceritanya sampai kalian nanam kacang buncisnya si Jack Kemudian kalian bakal bisa naik ke atas tempatnya si raksasa di atas awan berada Atau si Cloud Giant namanya Dan kalian bisa segera lawan aja si raksasanya ini sampai tuntas Dan setelah itulah baru kalian akan dapet dialog dengan Shana yang seperti ini Tentunya kalo kalian mau meromance Shana kalian tinggal pilih aja yang nomor 1 Dan kalo kalian nggak mau ngeromance kalian bisa pilih yang nomor 2 Kalo kalian pilih nomor 1 setelahnya akan ada opsi lagi Dimana kalian masih bisa mundur kalo kalian pilih yang nomor 2 ya guys Tapi kalo kalian mau lanjut kalian bisa pilih yang nomor 1 aja Dan boom langsung si Geralt bakal romance sama Shana begitu aja Secara sekilas Dan ini juga nggak akan pengaruhin hubungan Geralt dengan Triss ataupun Yennefer ya guys Jadi tenang aja Lagi pula siapa yang tau juga gitu kan ya guys Karena di dunia fairytale ini cuma ada si Geralt sama Shana doang yang bukan makhluk dari fairytale tersebut Dan selain itu semakin kalian memihak dan mengerti Shana Itu juga bakal mempermudah kalian untuk mendapatkan ending yang bagus di dalam DLCnya Blood and Wine ini Jadi cus kalian bisa romance aja si Shana nya ini Oke jadi segini aja dulu dari Nessie ya guys Semoga kalian tidak bingung-bingung lagi mau ngeromance mereka berdua ini ataupun nggak ya guys Karena memang sayang aja sih kalo dilewatkan scene-scene nya yang udah diciptakan dengan sangat baik ini oleh CDPR Dan juga karena nggak laru ke hubungan kalian se-Matrix ataupun Yennefer Jadi akhir kata semoga konten Nessie yang satu ini bisa bermanfaat buat kalian yang bingung mau ngeromance Shani dan juga Shana Dan semoga kalian bisa menge-enjoy gamenya ya guys Jadi kalian bisa like dan share kalo kalian suka atau merasa terbantu Komen juga kalo misalkan ada yang Nessie salah atau misalkan kalian mau nambahin apa gitu ya guys Dan juga jangan lupa subscribe kalo kalian mau tips-tips dan konten-konten RPG dari Nessie terus seperti ini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Nessie lainnya ya guys Nessie Chops Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Nessie